Biro konsultan asal Inggris, Biro Hapult. Namun belakangan, Biro Hapult pembantah menjadi arsitek stadion JIS. Apakah hal ini bisa jadi indikasi bahwa pembangunan JIS tidak sesuai dengan standar? Kita akan bahas bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, serta Jurubicara Anies Baswedan, Surya Chandra. Selamat malam Bapak-Bapak, Mas Gembong, Mas Surya. Selamat malam Mbak Siska. Selamat malam saya ke Mas Gembong dulu. Kalau Biro Hapult ini dari pernyataan resminya bilang bahwa tidak pernah pula mendesain stadion ini dan tidak pernah juga terlibat dengan pekerjaan konstruksi apapun yang dikerjakan kemudian. Apa yang dilihat? Indikasi apakah ini? Mas Gembong? Masih di mute? Mohon di unmute. Oke, silakan. Oke Mbak. Yang pertama, kita ini suka klaim-klaim saja kan? Kita suka mengklaim bahwa bangunan CIS yang dibangun di era kepemimpin Pak Anies itu dengan begitu megah, begitu mewah, dan langsung diarsiteki dari konsultan yang selama membangun stadion-stadion di kelas dunia. Tapi fakta hari ini sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita saksikan bahwa rupanya yang kita dengar itu hanya klaim-klaim sepihak saja. Kenapa? Karena faktanya demikian, itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kadang-kadang tidak suka melihat pada diri kita sendiri. Sehingga ketika hasil karya kita kemudian diteruskan oleh pemerintahan yang berkelanjutan ini, kemudian ada revisi dan lain sebagainya, dianggap itu hal politis. Padahal ini sekali lagi saya sampaikan, persoalan CIS itu murni persoalan teknis yang harus kita hadapi bersama-sama agar manfaat dari CIS itu betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan sepak bola untuk kepentingan rakyat banyak. Daripada selama ini mantra tidak bermanfaat, kan jauh lebih berguna apabila APBD yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Sebetulnya itu saja, Mbak, yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mas Surya, lihat pernyataan Bureau Hapult ini apakah ini indikasi bahwa airnya CIS tidak sesuai dengan standar FIFA dan siapa sebenarnya yang meng-arsitek mendesain CIS ini? Pertama perlu disampaikan ya, seperti yang Pak Anis melalui seorang sahabat disampaikan di Tanah Suci, kalau CIS itu bukan milik satu dua orang, tapi milik kita semua. Jadi kalau memang mau ada perbaikan, mau ada supaya lebih enak, supaya lebih nyaman, supaya lebih baik, silakan saja. Dan ini penting agar CIS menjadi milik kita semua. Jadi intinya di situ. Nah yang kedua, tidak pernah ada klaim dari saya, dari kami, teman-teman yang jadi jubir Anis atau yang pendukung Anis, bahwa Bureau Hapult lah yang membangun, meng-arsiteki dan sebagainya. Mereka itu memberikan desain guide istilahnya, petunjuk desain, yang kemudian jadi acuan dari yang semuanya orang-orang Indonesia, developernya juga orang Indonesia, termasuk melibatkan BUMN selain BUMD, itu mereka terlibat dalam prosesnya seperti itu. Jadi dia memang tidak membangun, tidak langsung, tapi desain guide-nya digunakan. Dan mereka sendiri menyampaikan, baik dari website maupun dari yang disampaikan melalui media masa, pernah ada berita juga sekitar tahun 2020-an kira-kira begitu, bahwa memang mereka di-assign. Jadi dia bangga di-assign oleh Gubernur dan Jakpro, tidak hanya bicara desain, dia bilang, tapi kawasan keseluruhan. Jadi memang tugasnya di situ, Mbak. Dia memberikan perspektif bagaimana ini dibangun, ekonominya seperti apa, potensinya sebagaimana, gitu. Dan dengan standar FIFA, yang dia maksud adalah FIFA Studio Guideline. Dan kalau saya putih ya, technical recommendation and requirement disesuaikan dengan FIFA. Itu kata mereka sendiri. Jadi intinya memang, ya apa ya, terus terang saya kasihan juga, Buru Al-Folt ini kok jadi kelibat-libat ya, karena ada problem ketika dua menteri datang berbonong-bonong dengan puluhan wartawan, dengan sanak atraktif, dan ngajak tukang rumput, Mbak. Tukang rumput ini mengatakan ini tidak... Apa yang jadi masalah menurut Anda? Apakah jisinya memang tidak perlu diperbaiki, disebarkan seperti ini, atau seperti apa yang jadi masalah? Masalahnya adalah itu menimbulkan polemik. Jadi dibikin seperti memang, apa ya, dibikin ramai, begitu. Kenapa tidak dilakukan yang sama untuk stadion yang lain yang diproyeksikan menjadi tuan rumah piala dunia, misalnya. Kenapa cuma di jis saja. Jadi kita semua jadi berpikir kalau ada yang aneh, gitu. Kalau Mas Gembong, lihat ada yang aneh, Kak? Lampak, Ibu. Lampak dari yang memang punya pekerjaan. Tidak ada yang aneh, Pak. Mas Chandra aja mungkin yang merasa aneh. Makan, itu dipakai, itu aja sih, Pak. Oke, kalau dari Mas Gembong, lihat ada yang aneh, Kak? Tidak ada, tidak ada yang aneh. Mas Chandra aja yang merasa aneh, mungkin. Artinya perbaikan ini wajar dilakukan, memang mengejar piala dunia U17, tidak ada motif politik di belakangnya? Tidak ada. Kan soal-soal persepsi dulu. Kalau kita ingin merbaiki, kemudian Viva mengatakan bahwa rumputnya belum standar, ya, ya, kita standarkan. Kan itu sederhana, tuh, sebetulnya. Jadi, tidak ada yang perlu-perlu kita perdebatkan. Maka, dalam konteks ini, sebetulnya, kalau kita mau bicara teknis murni, seharusnya akan secara-secara hal lain-lain. Mas Chandra, mungkin kita sepakat itulah. Yolah, kalau kita menganggap bahwa jis ini adalah milik kita bersama, ketika ada kekurangan, kita perbaiki bersama-sama. Agar, sekali lagi, agar APBD itu betul-betul bisa segera dinikmati manfaatnya oleh warga Jakarta. Itu saja yang harus kita dorong. Gitu, Mbak Briska. Mas Surya Chandru, berarti nggak ada masalah dong? Kalau tadi di awal, seperti yang Mas Gembong bilang, bahwa ya ini jis milik bersama, kalau ada perbaikan, berarti juga tidak ada masalah apa-apa? Apa yang masih mengganjal, begitu? Masalahnya itu, kenapa harus kita semua mendengarkan kata-kata tukang rumput, Mbak? Dia bilang rumputnya tidak sesuai dengan standar Tifa. Dan kemudian untuk dikutip, kemudian menjadi berita dan ramai, begitu. Dan intinya memang, saya setuju ya, Bang Gembong, memang kita perlu menurunkan tensi ini sekarang. Saya kira Pak Erik Thohir pun, maupun Pak Basuki juga sudah mulai lebih rileks, begitu. Intinya memang kita coba pulling down polemik ini. Kena, harusnya diundang aja deh, Viva. Apa yang jadi kurang, yang masih kurang. Dan jangan ada pihak-pihak yang memang tidak punya kompetensi, mengatakan ini sesuai atau tidak sesuai, sebetulnya. Akhirnya jadi perumitan dan polemik. Polemik ini menghambat pembangunan itu sendiri, begitu. Nah, Viva diundang aja, nanti mereka punya catatan apa, dan tidak usah diklaim, ini beneran, ini salah siapa. Karena guideline itu dipakai semua, Mbak. Jadi kita yang bangun itu ya, ada firama karya, wika gedung, pembangunan perumahan, Jakarta Konstruksi sendiri. Itu BUMN-BUMD kita sendiri. Dan BUMN-BUMD ini memberikan guidelines, design guidance, begitu. Dan kemudian diterapkan sesuai dengan konteks. Tidak semua tentunya rekomendasi harus dilaksanakan. Seperti misalnya, ada di sana kan kampung bayam, kampung usun bayam, yang diberikan kepada masyarakat yang dibusur untuk pembangunan JIS. Nah, kenapa enggak, itu tidak ada dalam master plan awal, tetapi bisa ada, karena memang diberikan konteksnya penting. Tidak ingin ada pengusiran warga untuk pembangunan stadion yang kebanggaan kita. Rumah mereka masih dekat-dekat situ. Nah, ini yang bagaimana kita kelola, kita tata, dan tidak kemudian menimbulkan polemik lebih jauh ya. Saya yang sekali, waktu semakin dekat, dan kita perlu menyelesaikan ini, cooling down, benar Bang Bong. Ini akan jadi warisan Bapak Erick juga, warisan Bapak Erick juga, barangkali warisan kita semua. Oke, singkat aja kalau Mas Bong, ini apa untuk mengakhiri polemik ini? Ya, sepakat tadi Bang Candra menyampaikan bahwa kalau enggak berkomendasi, enggak usah ngomonglah soal standar. Sepakat itu. Tetapi persoalannya, Bang Gies juga ngomong bahwa kalau standar PIPA memang standar PIPA melebihi. Tapi ini kalau standar PSI tidak memenuhi standar lah. Ini kan hal sepertinya juga, tolong juga dikasih juga, Mas. Biar enggak menimbulkan kegaduan. Semakat itu. Ayo kita bareng-bareng, kita benai bareng-bareng. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan jadi lebih baik. Prinsip dasarnya adalah, ini uang rakyat loh yang harus kita pertanggungjawabkan secara baik. Prinsipnya itu. Kalau itu sudah menjadi kesepahaman dan kesepakatan kita, saya kira apa yang Mas Chandra tadi harapkan. Poling dong, kita berpikir rasional, bagaimana untuk bisa melihat perspek sepak bolaan ke depan jadi lebih baik. Dengan kualitas stadion yang memadai, yang menulis standar kaedah-kaedah kesepak bolaan tingkat internasional, saya kira hal yang positif. Saya kira seperti itu, Mbak Gies. Oke, jadi luruskan niatnya untuk memperbaiki Jakarta International Stadium, memang untuk masyarakat. Jangan ada seuzon, jangan ada berpikir buruk dari mana-mana ya, dari semua pihak jangan ada pikiran buruk. Terima kasih, Ketua Praksip.